Pemerintah berkomitmen menuntaskan palaparing sebagai infrastruktur tol langit di Indonesia. Pembangunan infrastruktur palaparing ini memerlukan jalan yang panjang hingga diresmikan pada pertengahan Oktober lalu. Konsep palaparing sudah cukup lama digagas. Menkom Info periode 2014-2019 Rudi Antara menyatakan infrastruktur ini sudah direncanakan sejak tahun 2005. Gagasan besar ini untuk meratakan jaringan telekomunikasi, khususnya internet di Indonesia, baru menemukan jalan pada tahun 2015. Pembangunan palaparing dibagi menjadi paket barat, tengah, dan timur. Tol langit ini berupa kabel serat optik sepanjang sekitar 13.000 km, baik di darat dan di laut. Palaparing Barat yang pertama dibangun dan diluncurkan pada 15 Juni 2016, mencakup wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Natuna sepanjang 1.730 km di laut dan 545 di darat. Paket itu selesai pada Maret 2018 lalu. Paket tengah ditujukan untuk Kepulauan Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, berupa kabel serat optik sepanjang 1.706 km di laut dan 1.289 di darat. Pembangunan palaparing tengah tuntas pada Desember 2019. Palaparing Timur selesai pada Agustus 2019. Paket itu dirancang untuk Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan pedalaman Papua sejauh 4.426 km di laut dan 2.542 di darat. Saat peresmian palaparing, Presiden Jokowi Dodo menyatakan palaparing merupakan sebuah solusi untuk mengatasi ketimpangan akses digital yang selama ini melanda tanah air. Jokowi juga berharap Tol Langit dapat menjadi pendukung perekonomian sosial dan budaya.